Viral video seorang cewek jongkok di makam mamanya sambil mengelus tiang bendera putih yang tertancap di sana. Cewek memakai celana jeans, jaket kulit hitam, jilbab hitam dan kacamata menangis di makam mamanya. Ia tak sendiri, ia ditemani beberapa perempuan di makam itu. Ia terus mengelus tiang bendera putih yang tertancap itu. Video itu diunggah pemilik akun TikTok Presiden Tuan Nabe. Video itu telah ditonton 18 juta kali, 2,5 juta suka, 28,4 ribu komentar dan dibagikan 46,5 ribu kali. Video itu dibubuhi caption yang sangat menyayat hati. Bu, kenapa kamu bilang kamu merindukanku kamu ingin aku kembali untuk liburan musim panasku, kami juga sudah membeli tiket pesawat, tetapi kenapa kamu pergi, tepat setelah video e-call terakhir kami malam itu. Kamu hanya perlu menunggu satu bulan lagi mama. Apakah kamu benar-benar sangat merindukanku, jadi aku langsung pulang kepadamu keesokan harinya? Untuk surga di atas, hari itu benar-benar paling sulit. Rasanya masih sangat sakit setiap kali aku melihat video ini MA, pertama kali aku datang ke kuburanmu setelah penerbangan kurang lebih 18 jam. Maaf tidak bisa datang tepat waktu untuk melihatmu terakhir kalinya. Setelah setahun kita tidak bertemu karena aku pindah kuliah. Maafkan aku MA karena aku terlalu jauh. Aku tahu betapa sulit dan sakitnya menahan rindu. Ini adalah waktu ketika saya menyadari dunia saya telah berhenti, satu-satunya yang bisa saya andalkan di dunia benar-benar meninggalkan saya. Merangkul fakta bahwa kamu tidak di sini lagi jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang mungkin bisa menyakitiku di dunia ini, bu aku merindukanmu sungguh. Tak hanya caption yang bikin nyesek, keterangan dalam video itu juga cukup menyayat hati.